Kita ke informasi selanjutnya kecelakaan lift yang menewaskan seorang wanita di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara terus menuai sorotan masyarakat. Ya, tak terkecuali ini Menteri BUMN Direktur Hir yang menyatakan pihak BUMN tengah meniliki penyebab pasti kecelakaan, serta untuk ke depan memastikan perbaikan dan keamanan seluruh lift di bandara. Kasus tewasnya seorang wanita Aisyah Sintadewi Hasibuan yang terjatuh dan jenazenya ditemukan di dasar lift Bandara Kuala Namu jadi sorotan publik. Tak terkecuali Menteri BUMN Erik Thohir. Selain ikut berbela sungkawa kepada keluarga korban, Erik Thohir juga memberikan dukungan terhadap penyelidikan kasus kecelakaan ini. Menurut PT Angkasa Pura II Aviasi, perusahaan yang bernahung di Kementerian BUMN bertanggung jawab terhadap pengelolaan lift bandara tersebut, termasuk seluruh perbaikan dan keamanan lift bandara Kuala Namu. Saya turut berkacitang sangat mendalam dengan kejadian yang ada di Kuala Namu. Karena itu saya mendukung proses investigasi. Saya juga mengingatkan bagaimana kita harus jadi pelayan publik, bukan penerjabat publik. Harus punya empati, harus juga benar-benar memperhatikan seluruh perbaikan.